Intro Halo Mulainers Ya Ketemu lagi sama gue Denny Kalau berbicara soal modifikasi Emang gak ada abisnya Kayak motor yang satu ini nih Satria F150 yang diubah Dengan gaya racing loop Pastinya Mulainers menasaran kan Kayak apa sih detil motor yang satu ini Jangan lupa Pantengin terus video fullnya ya Dan jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan subscribe channel ini ya Ingat motor, ingat Mulainers Halo Mulainers Apa kabar? Pastinya baik-baik aja kan Kembali lagi kita bakal ngebahas soal modifikasi Kali ini ada motor Suzuki Satria berdaya racing Inspirasinya dari tim Suzuki X-Star MotoGP Banyak banget ubah yang di motor ini Boleh dibilang sih Udah dilupak total Siapa yang gak kenal dengan Suzuki Satria F150 Motor keluaran Suzuki ini memang sudah terkenal Karena punya bentuk bodi yang khas Gak malu-maluin dan terlihat racingnya habis Pastinya Mulainers penasaran kan dengan detail modifikasi Suzuki Satria yang satu ini Pas banget deh Buat yang suka dengan style racing Langsung aja simak video lengkapnya ya Suzuki Satria berdaya Suzuki Satria berdaya ini yang terbilang edan Pasangnya motor ini udah banyak banget ubahan di bagian kaki-kakinya Ubahannya juga gak tanggung-tanggung Buat bagian suspensinya udah pake part yang gak murah Sok depannya udah menggunakan USD merek MUI Sementara untuk di bagian sok belakang Pake merek off-lines Sang owner sih bilang Kalau sok belakang ini jadi part yang susah dicari Bagian velaknya juga udah gak standar lagi Pakai 0-C ring 17 dengan tapak lebar Bagian depannya 3 inch Sementara di bagian belakang 4,5 inch Dibalet dengan band miselin Berukuran 120x70 bagian depan Dan 180x55 bagian belakang Brodian gak mau cuman ubah bagian eksteriornya aja Makanya soal dapur pacunya juga alami perubahakan nih Sudah di work up Dengan alasan ada power yang dihasilkan lebih maksimal Lalu untuk bagian knalpotnya juga udah gak standar Bahwa Suzuki Satria Pake knalpot Akrapovic punya ninja 250 Yang di custom di mana pipanya menggunakan R9 titanium Pengakuan Brodian sih Knallpot ini memakan biaya 10,5 juta untuk pembeliannya Gokil! Soal waktu modifikasinya Brodian gak mau berburu-buru Makanya dari basic Suzuki Satria F150 Sampai jadi seperti sekarang ini memakan waktu modifikasi hampir 1 tahun lamanya Tentu se-owner pengen hasilnya lebih maksimal Makanya detail modifikasi diperhatikan banget sama Brodian Mulai dari bagian kaki-kaki sampai mesinnya Gak heran deh kalau hasilnya luar biasa begini Untuk modifikasi motornya Brodian langsung mengait beberapa bengkel tenar di sekitaran Jakarta Timur dan Jakarta Utara Soal biaya modifikasinya ditaksir lebih dari 50 jutaan Kali ini gue ketemu sama pemilik bengkel RMS yang memang ngegarap mesin dari motor Satria F150 Racing Globe Nah gue pengen tanya-tanya nih sama owner bengkelnya langsung namanya Mas Rusli Susli Boleh dikasih tau gak Ini bengkel sudah berdiri dari tahun berapa sih? Bengkel ini sudah berdiri dari tahun 2012 Dari 2012 berarti sudah berjalan 7 tahun ya Mas? 7 tahun Nah dari 7 tahun itu bengkel ini spesialisnya buat ngebangun apa sih? Pertama kali saya bikin itu buat melayani sepis rutin Sepis harian ganti oli Tapi semakin kesini itu semakin banyak konsumen yang pengen misalnya bikin motor Sepi besar Jadi udah kita layani Sampai sekarang kita masih ngerjain buat motor-motor Buat race Buat spike touring Struck up-to-up Jadi kalau boleh dibilang awalnya ini bengkel ini berdirinya itu Dari service rutin Servis harian Terus karena banyak orang yang pengen merubah atau mengupgrade mesin Akhirnya Mas Rusli ini juga menangani untuk upgrade mesin Jadi ke arah racing itu Mas ya Iya Kalau orang mau service kesini kalau boleh tahu Jasanya dan berapa lama sih pengerjaannya Kalau untuk service hariannya dulu Untuk kas bebek buat FU150 Itu service rutin saya patok harga Rp45.000 Untuk service besar jasanya Rp150.000 Untuk bebek Disini hanya melayani service aja atau memang juga menyediakan part-part Kayak ganti kampas dan segala macemnya lah Jadi yang seperti kampas rin, oli, paking-paking, busi Yang sering-sering cek peserta ini perlukan kita sediain Iya, bengkel ini khusus pengerjaan motor apa sih Mas spesialisasinya gitu? Apakah cuma Suzuki atau apa sih? Sebenarnya sih apa aja kita terima Karena Honda, Rosaki kita terima Cuma kebanyakan yang kesini itu Suzuki Jadi mungkin pengaruh dari bikin saya dulu di Suzuki Jadi katanya ya dari mulut ke mulut kebanyakan Suzuki Jadi ini memang benar-benar awalnya tuh Masnya konsen sama Suzuki ya Untuk pengarapan service rutin Suzuki Nah, kalau kita berbicara soal mesin di Suzuki Satria F Racing Looknya Boleh tahu nggak sih Mas? Dari awal mereka terima Mas sampai jadi seperti sekarang ini Pengerjaannya berapa lama sih? Kalau untuk mesin sendiri Yang Satria Fufi Look Racing ini Pengerjaannya itu sekitar 2 minggu 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu Itu spek mesin meliputi stroke up, pull up Sama setting-setting yang lain Nah, dari waktu 3 minggu ini dibangun nih Hambatannya apa aja sih kendalanya? Misalkan setting-setting yang gagal atau gimana Hambatannya apa sih yang Mas Temuin ketinggalan membangun mesin Satria F Racing Look ini? Pernah sempat kita bangun spek up gitu kan Kita atas ke Jawa Timur Nah, mungkin ada stick kendala itu overhead Ya, karena di awal saya juga nggak tahu kalau motornya mau dipakai touring Oh gitu Iya, jadi sempat overhead di sana Nah, akhirnya ke sini dikirim Dan sekarang diperbaikin lagi Langsung berubah ke kontes itu Oke, dari ketika awal dibangun Sampai jadi Sampai benar-benar mesin ini nggak standar lagi nih Part apa Mas? Yang memang sulit dicari Dicari buat mesin Suzuki Satria F Racing Look-nya Langsung sih mungkin ada gitu kan, tapi agak susah yaitu piston Oke Terus kemudian apalagi? Dari mulai basic, standar satria sampai mesinnya dirombak nih Nah, total udah berapa biaya sih yang keluar? Untuk mesin sendiri itu kurang lebih sekitar lima juta Dari pengerjaan awal sampai jadi itu lima juta Mas? Iya Spek, struk upload Oke, ini kan mesinnya kalau di bilang udah nggak standar lagi ya Artinya sudah banyak dirombak gitu Pernah nggak sih di tes top speed dari mesin Satria F Racing Look-nya Mas? Ini pernah di tes gitu top speed-nya bisa nyampe 160 Tapi kondisi ban masih pake 90-80 Akurannya Belum bentuknya kayak sekarang, belum memang top speed bisa nyampe 160 ya? Iya Sekarang belum di tes lagi berarti? Belum di tes lagi Mas, ini kan kalau saya lihat nih banyak banget Pian agam dan penghargaan yang tempel di dalam bengkel Boleh diceritain nggak Mas? Penghargaan sama piagamnya itu yang Mas pernah dapet? Untuk piagamnya itu Dulu waktu saya masih kerja di Suzuki Jadi sering ikut training, ikut kontes-kontes itu waktu di Suzuki Tapi untuk piala Aris ini kita akutin dari tahun 2014 Itu pertama kali, pertama kali saya ikut race itu tahun 2014 Itu race-race model-model kayak latihan bersama gitu Yang sekalanya kecil ya, regional itu Oke Oke, buat Moladiners yang lagi cari motor baru Motor second Spare part Juga apparel Bisa langsung klik link di deskripsi ya Kalau kalian enjoy dengan video ini Kasih like Comment Share and subscribe channel ini ya Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Biar nggak ketinggalan nih update dari Moladin Ingat motor, ingat Moladin Atlanta M tack Jangan lupa M學anku Tidak Saya Sedang Sampai 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 け Sampai 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 Sampai